Dan kita mesti mengetahui, baik Komnas Han maupun komponenasi ini kan seperti bemper buat polisi Apalagi kalau kita lihat pernyataan-pernyataan Benny Mamoto ya, tiap hari dia tampil di TV Terus mengulakan pernyataan-pernyataan, membela polisi seolah-olah ini, polisi ini bisa makan semua Padahal ini kan hanya 1-2 orang Pertanyaannya, kapan Benny Mamoto bekerja? Kalau tiap hari dia tampil berdialog di televisi Apakah fungsi Komnas Han itu berdialog di televisi tiap hari? Saya tidak pernah cari panggung Ratusan kali saya tiap hari diundang untuk tampil di TV Saya belum pernah mau Yang saya sedorkan adalah rekan-rekan saya 7 orang Saya sendiri kerja terus tiang malam Saya sampai tidak tidur 1 minggu untuk mengumpulkan bukti sebanyak ini Ini bukti saya nih Jadi saya tidak berspekulasi, tapi semua ini bukti otentik Terima kasih telah menonton! 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 Mereka datang dari Magelang pukul 15.30 kurang lebih ya Ya Itu semuanya dalam keadaan sehat walafiat, bugar Apa buktinya? Ya CCTV itu menurut 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 ini Ya apakah CCTVnya sudah diperiksa sudah diuji oleh ahli apa itu digital pronsi? Oke makanya nanti abang jawab itu dulu Saya kan sampaikan dulu yang disampaikan Karena anak saya pak Ya Anak saya umur 9-10 tahun sudah jago edit Oke Masih SD Nah baru umur 10 tahun mau 11 Sudah lulus SD Sekarang sudah SMP Ya 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 Nah dia itu kalau handphone saya rusak Dia memperbaiki Tapi saya harus bayar Karena bapak ke Roksi juga bayar Saya bayar katanya Itu umur 9 tahun sudah jago handphone loh pak Sudah jago edit Bapak mau di edit kayak apa itu dia jago Nah pertanyaannya Ini editan atau Asli Sudah asli dari Oke Diuji oleh digital pronsi kan begitu Oke oke Tapi Jemberannya disitu ya Karena Komnas HAM pun rely on polisi sendiri kan Bahan-bahannya yang Yang sudah di Dan kita mesti mengetahui Baik Komnas HAM maupun komponasi ini kan seperti Seperti bemper buat polisi Apalagi kalau kita lihat pernyataan-pernyataan Bemi Mamoto ya Iya Tiap hari dia tampil di TV Terus mengulakan pernyataan-pernyataan Membela Polisi seolah-olah ini Polisi ini bisa makan semua Padahal ini kan hanya 1-2 orang Iya Nah pertanyaannya Kapan Bemi Mamoto Bekerja Kalau tiap hari dia tampil berdialog di Televisi Apakah fungsi Komnas HAM itu berdialog di televisi Tiap hari Iya Saya aja ini baru kali kedua diundang Iya Atau menghadapi TV ya Pertama tadi pagi Iya Di Kompas TV Ini yang kedua Tadi malam Tengah malam pulang dari Jambi Sekali itu melalui Youtube Itu pun dari rumah Iya Baru tiga kali Selebihnya itu cuman Waktu melapor di baris krim sekali Iya Kemudian waktu gelar awal sekali Tetapi video-video itu kan dipotong-potong oleh TV Seolah-olah saya berulang kali Nampil padahal bajunya kan itu juga Iya Satu baju warna hitam yang Bapak munculkan tadi Iya Satu baju warna merah Iya Kan itu terus bajunya Jadi salah perkataan Deni Sergar yang mengatakan saya Apa namanya itu Nyaman di depan kamera atau cari panggung Saya tidak pernah cari panggung Iya Ratusan kali saya tiap hari diundang untuk tampil di TV Saya belum pernah mau Yang saya sedorkan adalah Rekan-rekan saya tujuh orang Iya Saya sendiri kerja terus tiang malam Saya sampai tidak tidur satu minggu Untuk mengumpulkan bukti sebanyak ini Ini bukti saya nih Oke Jadi saya tidak berspekulasi Tapi semua ini bukti otentik Ini bukti Bapak boleh lihat ini Itu bukti otentik semua sebanyak itu Itulah saya kerjakan dalam dua minggu ini Hmm Saya mendapatkan Membrestorming sebelah saksi Bagaimana supaya mereka yang terjadi takut mengatakan yang benar Saya brainstorming dia untuk berkata jujur Tentang apa yang dilihat Didengar dan dialami Hmm Itu kan bukan pekerjaan muda Iya Memotivasi orang-orang yang takut kan begitu Iya Saya harus masuk ke pelosok-pelosok Jambi Yang jalannya Atau infrastrukturnya masih sangat jelek Cuma bisa 5-10 km per jam Saya goyang-goyang begini di jalan Sampai Sekarang jam 4 pagi gitu kan Orang kan tidak tahu Iya, iya Tapi ada yang berani-berani mengatakan Saya cari panggung Inilah panggung ketiga Panggung kedua yang saya hadir Itu pun panggung pertama di rumah saya tadi malam Iya Panggung kedua tadi pagi di kantor saya Ini panggung ketiga Atau panggung pertama di kantornya Ini bukan panggung lah ya Ini tempat klarifikasi Panggung itu di TV Siap-siap Kalau sebut di panggung Inilah panggung pertama saya Iya Jadi kalau panggung itu TV Kalau ini sih bukan panggung Kalaupun disebut panggung Inilah panggung pertama saya Jadi salah Deniz Regar mengatakan Saya cari panggung Dan nyaman di depan kamera Inilah pertama kali Karena kalau misalnya Abang YouTube Abang agak panggung Abang bisa bikin sendiri Selebihnya itu Prof Saya doorstop Oke Kalau doorstop itu kan Kalau sudah ratusan sampai ribuan orang Misalnya Mengepung saya di pintu waris kredit Apa saya bisa menghindar lagi Saya kan harus memberikan percayaan Dan mereka itu kan Di undang-undang loh Undang-undang 40 tahun 2009 Mereka berhak mendapatkan informasi The right to information Bahkan hak asasi itu Hak asasi juga Dan mereka itu Profesinya memang untuk Memburu informasi Untuk diberitakan oleh masyarakat Terkait juga dengan Undang-undang transparansi informasi publik Dan ini sejalan juga dengan Amanat daripada presiden RI Buka seterang-terangnya Jangan ada ditutupi Berarti saya melaksanakan Isi amanat presiden RI Kan begitu Bukan Amanat konstitusi Amanat konstitusi Undang-undang Undang-undang Dan presiden Dan presiden Urutannya begitu ya Karena Profkan ahlinya disitu Jadi urutannya memang begitu Konstitusi Undang-undang Dan Amanat presiden Siap Oke Jadi saya gak bisa bicara Time frame ya Karena di berita itu kan Komnasam dengan yakinnya Mengatakan bahwa 15.30 Katanya Datang dari Meglang Gak ada edit Ini gak edit Gak ada editnya katanya 15.30 Bahkan dikatakan pada 15.43 Bukan 15.43 16.43 17 menit Sebelum jam 5 sore Itu masih Berhubungan dengan Vera Siman Juntak Salah Itu Ada sekitar Berapa puluh kali Miss call Ini ya Dicatat ya Ada berapa puluh kali Miss call Saya total 23 Miss call ini Datang ke handphone-nya Vera Atau kekasihnya Tetapi Miss call ini Tidak beraturan Contoh misalnya 16 16 16 10 16 20 Sudah 16 20 Balik lagi 16 05 Misalnya gitu Oke Jadi Miss call-nya itu Tidak beraturan Tapi sekali Mas Berr Gitu Jadi tidak beraturan Maksudnya Nah pertanyaannya Ada apa I see Berarti diduga Handphone ini Sudah dipiasai Kuasai pihak ketiga Sampai dengan detik ini Karena sampai sekarang Tidak ketemu handphone itu Yaitu 3 handphone Dengan 4 nomor Oke Nah pertanyaannya Siapa yang menguasai Handphone ini Karena handphone ini Diduga Tergeletak Di rumah Di rumah Dinas itu Iya Apakah di rumah Dinas itu Orang sembrono masuk Sehingga diambil handphone itu Siapa yang menguasai Oke Jadi menurut Demikian juga bajunya Bajunya sampai sekarang Tidak tahu kita sama siapa Baju yang dipakai pada Pada saat Pemantayan itu Yang katanya Baju putih itu kan Gak ngerti lagi Tentang baju apa Yang saya duga Kalau orang pulang kerja Dari kedinasan Ya tentu dia pakai PDA Karena dia kan Ajudan mengawal Berarti dia pakai Baju PDA Dimana bajunya Karena kalau ada bajunya Pasti kelihatan dia Kenapa ini Luka terbuka Kenapa disini Ada tertembak Kenapa di kepala Ada bolongan Pastilah dia berdarah Dan mengenai bajunya Kemudian tangannya Bolong Pasti juga Kalau dia pakai lengan panjang Bajunya bolong Kemudian Lipatan kaki Sebelah kiri itu Ada resapan darah Tentulah itu Bajunya akan robek Sehingga kakinya berdarah Ada lagi luka Di sebelah kiri Bolong juga Tentulah kaos kaki Dan sepatunya bolong Kan begitu Nah dimana Sepatu kaos kaki Dan baju PDA Dan kalau luka ini Bukan cerita Tapi faktual Faktual Jadi kita bukan Berasumsi Saya bawa bukti Seperti ini Saya mau tanya Apakah penyidik Sudah punya bukti Seperti ini Karena saya kerja keras Siang malam Kalau orang lain kerja Seperti hati Saya penuh hati Makanya saya dapat Bukti sebuahnya ini Saya kerja Siang malam Jadi kalau misalnya Saya balikkan Kepada time frame Dengarkan dulu Time frame Yang saya baca Di media Katanya Itu Ada komunikasi Pada pukul 10 Jangan diganggu 10-58 10-58 Jangan diganggu Karena mau mengawal Dari magelang 10-58 Itu terakhir percakapan dia Dengan WhatsApp grup keluarga Karena ayah ibunya Kakak adiknya ini Sedang liburan ke Balige Pinggir dan otoba Nah Kemudian mereka Dari situ Akan mengarah lagi Nanti ke Tapsel Tampung Selatan Yaitu kampungnya Bapaknya Untuk Iziara Iziara juga Kalau Balige itu Kampungnya ibunya Oke Nah Maka si anak ini Juga diadak Maksudnya si anak Maksudnya korban ini Almarhum ini juga diajak Ikutlah ke sini Ya nanti saya izin dulu Kepada Bapak dan Ibu Mudah-mudahan dikasih izin Setelah saya mengantar Mengawal mereka ke Jakarta Karena Karena memang rasanya Kalau misalnya 10-58 Dia masih mengatakan Di magelang Berarti tambahin 7 Karena pergerakan itu Makan waktu 7 jam Iya Makanya 15.30 Mengherankan rasanya Dan yang lucunya Dan lucunya Jam 17 Sudah ditemukan Mayat oleh Kapolres Jakarta Selatan Nah pertanyaannya Kapan pelecehannya Kapan tembak-tembakannya Iya Kalau jam 17 sudah jadi Jenasa Yang paling Yang paling Mengherankan juga Saya baca Pukul 15.30 Sampai di kediaman Menurut Kediaman itu kan ada beberapa Ada kediaman rumah dinas Ada kediaman rumah pribadi Iya Jadi Tapi gak jauh Rumah dinas Berapa-berapa meter Cuma 500 Atau 700 meter kan Karena standar mereka katanya Rumah kedinasan itu Untuk sterilisasi ke luar kota Iya Rumah pribadi setelah steril Iya Nah jadi itu SOPnya katanya Kalau dari luar kota itu Harus ke rumah Dinas dulu Nah pergerakan itu kan Memakan waktu juga Iya Kemudian ada lagi informasi Yang mengatakan Tiba-tiba CCTV hilang Tiba-tiba CCTV disambar petir Tiba-tiba diketemukan lagi Kok udah disambar petir Ketemu lagi Kok sudah hilang Ketemu lagi Nah dari siapa ditemukan CCTV itu Harusnya kan dia tersangka Iya Karena melucuti barang bukti Iya Siapa yang memerintah dia Karena tidak mungkin CCTV itu Dilucuti tanpa perintah Karena itu komplek polri Apalagi di pos Di pos apa namanya itu Penyimpanan kan itu Di folder itu kan di pos Jadi saya pastikan lagi Bang ya Iya Ketika 10.58 Itu Whatsapp terakhir itu Abang perkirakan Memang berasal dari Almarhum ya Whatsapp 10.58 Yang di grup keluarga 10.58 itu pagi Iya 10.58 pagi Kita anggaplah Brigadir J J yang Whatsapp-Wasappan itu Iya Walaupun belum tentu Juhan Walaupun belum tentu Iya Saya paham Tapi katakanlah dia Makanya saya perlebar Iya Apa namanya Itu tempus delikti Locus deliktinya Iya Kalau mereka tadinya Bilangnya di rumah dinas Saya undurkan ke Magelang Magelang Iya Karena belum tentu Dia yang Yang Whatsapp Yang Whatsapp itu Iya Oke Tapi yang paling Ada kecurigaan Iya Pas kejadian itu Handphone ayah ibunya Diblokir Iya Handphone kakak adiknya Diblokir Tidak bisa berhubungan Iya Tidak bisa telepon Tidak bisa Whatsappan Bahkan handphone ayah ibunya Dan kakak adiknya Tidak bisa berhubungan Kemanapun Iya Tidak bisa berhubungan Dibarum Siap Sampai di sini Terima kasih.